Kembali di lintas Ayu sebagai pemirsa, sebuah mobil minibus yang ditumpangi dua orang pria dirusak warga di jalan Brigjen Katamso, Simpang Jalan Pelangi Medan Sumatera Utara minggu siang. Mobil yang diduga sebelumnya menabrak ini kabur dan tertangkap warga yang mengejar menggunakan sepeda motor. Sejumlah pengendara motor terlibat aksi kejar-kejaran dengan pengendara mobil minibus yang diduga melakukan aksi tabrak lari di jalan air Hakim Medan Sumatera Utara. Pengendara motor meminta sopir minibus untuk berhenti namun tidak dihiraukan. Pemotor yang geram pun melemparinya dengan batu hingga merusak bodi dan kaca mobil. Mobil minibus akhirnya diamankan usai terhenti di jalan Brigjen Katamso, Medan saat lampu lalu rintas. Tidak hanya merusak mobil, dua penumpang yang ada di dalam mobil juga turut dianiaya warga hingga terkapar di ruas jalan. Diduga aksi main Hakim sendiri ini terjadi lantaran minibus diduga melarikan diri usai menabrak pengendara lain. Sebagian katanya dia menabrak orang terus lari. Masa warga dihancurkan warga lah. Nampakku itu dua orang. Hancur lah mewah. Pokoknya katanya hancur semua. Mobil minibus yang sempat dirusak oleh warga telah diamankan di kantor polisi. Kasus ini masih dalam penyelidikan tim Maposek Medan Area. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, AINews Menoporkan. Terima kasih. Terima kasih.